Langsung aja kita panggil, ini dia, ASELS! Idol JKT48, petugas kebersihan mengeluh bau bandan, bau pandan, tiap ada show. Jadi kamu sering nongro sama Alip Rivelino gitu, jadi sering ya? Gimana ya, aku jelasinnya ya. Kok tiba-tiba nyebut Alip segitu sih? Ada Alip itu temen-temen, temen-temen komika juga. Dan dia belakangan ini sibuk di acting lah. Pernah satu proyek sama ASEL dan konon katanya... Kasih tau, ASEL! Apa sih? Jadi gini, aku tuh di proyek serius kemarin, aku ada build apa-apa men sama Alip. Kenapa sih? Siapa tuh kan? Tadi kayaknya gini, oh iya, iya. Dan kita juga di perimbunan ini, ASEL nggak cuma dari mimpi. Dari fisik juga kita bisa melihat karakteristiknya. Apa sih? Iya. Cuma lihat lidahnya. Kurang kelihatan, dua kali. Kamu yang pengen itu kalau itu. Podcast senior, itu close the door. Podcast gempita, Vincent dan desa. Podcast jenaka, pasti PWK. Sering trending, pili-pili-pili-pili. Tentu takut, suka percaya. Tapi ingatlah kalian semua. OLP datang semua tumpang. ! Tentu takut, nggak nguling? Tentu takut, nggak nguling! Wow. 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 kenapa kamu tiba-tiba kau bentar-bentar orang kenapa kurang lepas mas nope kurang lepas coba anda duduk sini lenglong anda tapi memang tapi memang dikali ini nope akan mencoba diri untuk lebih lepas lagi lepas dengan niatan dia akan koprol eh itu berlebihan Mas Yono yang santai-santai dulu Mas Yono dari cara duduk biasanya kan begini begini Sumpah lucu-lucu ditonton orang sekali aja sekali aja bro ini untuk di depan biar ada yang nonton enggak masalahnya kamu belum menikah aku malu dilihat Samson tapi enggak papa ya biar biar lepas dulu biar tahu anakmu cari duit gak gampang malu Mas Yono coba 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 bisa ada begini-begini awas atas udah kamera sampe tuh udah lepas ya nih ya nope udah lepas nih tapi ini bintang tamu kali ini no ya bintang tamu kali ini seseorang yang wah ngeri bro ini masanya militan militan kita kalau salah ngomong kita dihujat ya makanya hati-hati ngomongnya hati-hati ya tapi secara personal orangnya tuh baik betul cantikan temenku juga ya 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 karena satu proyekan film aktor berarti omong-omong ini aktor bro wikipedia kalau aktor Indonesia bukan pelawak ya bukan ya berarti satu proyek kamu sama dia sempet satu proyek langsung aja kita panggil ini dia Asel Guys Tepak kalian ditolong dong di Komen Amin gitu ya hahaha kamu sempat cewe uangci cant scrub Enggit Godong Milju emang kemarin siapa yang disik Türk Enggak Enggak lah ya resiko orang mempesona Asal apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Outfit hari ini apa ini? Ini scan abis gitu, udah pasti sepatunya Samba Anjay Ketoknya tuh ngembang gitu kan Ini baju-baju ketok top Udah, nanti jalan nge-nge-nge di blok M aja ya Dia mati gitu Kami ini ceria banget ya Asal Gimu nyetrum ke kita Iya Tadi sebelum ini kan sebelum tek tuh Asal kan ini asal Belum tek itu Gini-gini dia Emang dulu tuh kalau di JKT diajarin Kalau misalnya bungkuk tuh harus 90 dajat Oh iya Oh kalau kami diajarinnya di Islam Oh Itu ruku ya Diajarin gimana? Jadi ada harus bungkuk 6 detik 1,2,3,4,5,6 Jadi harus gini Oh Keguraannya untuk? Untuk kalau misalnya di Jepang itu buat menghormati orang Ini buat temen-temen ya di luar sana yang pengen jadi member dari JKT nih sedikit lawasannya Iya Harus bungkuk 6 detik ya Berarti orang Jawa tuh lebih dari Jepang ya? Iya Dia tiap hari membungkuk loh Beda ya kalau itu ya Betul 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 Tapi ini mumpung bahas JKT48 nih Kita ada berita sel Kenapa tuh? Apa? Yang lagi berselewiran Apa tuh? Ya berita ini Pasti kamu tau dong Betul rame banget ini di bahas Apa? Karena ada tuh beritanya tuh Ya Heboh Spiderman berceceran Salah mas Salah mas Salah Bukan Spiderman Heboh Superman berceceran Udah lah ya asal udah baca tuh Berceceran usai acara Idol JKT48 Setelah petugas kebersihan mengeluh Bau bandan Bau pandan Setiap ada show ya Jadi ini tak terusin ya Aksi diduga fans JKT48 Barbar ini menjadi sorotan Setelah petugas kebersihan FX Sudirman Mengeluh banyaknya cairan diduga Betul Usai pertunjukan Idol Berarti kan diduga kah? Diduga Jadi pas ada berceceran Petugas masuk Apa ini? Masa beduga-duga ya Iya kayak itu Masa iya sih Iya Gimana tanggapannya Anshad sebagai lulusan ya? Ex-member Kalau jujur aku gak tau ya Karena aku masuknya ke taulet perempuan Aku gak tau di taulet laki-laki gimana Tapi so far Kalau misalnya yang aku denger ya Itu gak bener sih Oh itu salah Itu gak bener iya Terus apa itu ya? Kalau gak bener Oh berarti itu punyanya si petugas tadi Kok banyak banget Kok banyak banget Kok banyak banget ya Iya namanya Sampai berceceran gitu ya Gak bisa Apa mengamuk dia Mengamuk Sini dikit aja Sini dikit Sini dikit Ya ampun Udah pulang ah Udah rata gitu Gak-gak itu gak bener adanya Emang gak ada itu ya Iya Sebenernya selama ini berjalan 10 hampir Eh udah hampir 13 tahun 13 tahun acara itu ya saya lah Iya Gak ada masalah apa-apa sih Betul Selama aku jadi member selama 4 setengah tahun Gak pernah ada denger kayak gitu-gitu sih Tapi kamu gak pernah sesehari ngecek gitu Wah ngapain saya ngecek ya Ngecek satu-satu Gak agut banget tuh saya Siapa tau kamu penasaran Apakah berita ini bener habis so belum selesai kamu ke toilet wang ngecek gitu Itu salah ya temen-temennya ini langsung dari lulusan JKT48 nya Karena takutnya ini nanti menyerang berita-berita orang yang ngefans sama JKT48 gitu Ini sudah diklarifikasi Salah 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 Atau gara-gara dari ini kalian pengen Jangan-jangan Jangan ya Jangan kasihan Kasian itu petugas kebersihannya Kalau misal beneran ada gitu gimana pas masuk Mas Yon Pas mau ngepel Aduh banyak banget sini Aku berisi punya orang Apa Malah ditambah ya Iya maksudnya dia gerak Iya Tapi itu penasaran itu setiap minggu apa gimana show nya itu Kalau misalnya dulu aku tuh Ada yang pernah dari Selasa Selasa tabu kamis Jumat Sabtu Minggu Tapi kalau sekarang mulanya dari Jumat sih Jumat Sabtu Minggu gitu Setiap hari ada berarti Eh setiap Jumat Sabtu Minggu Iya Jumat Sabtu Minggu Tapi karena sekarang udah makin banyak off air segala macem Jadi Jumat Sabtu Minggu Ini aku penasaran Apa tuh Itu show nya berarti selama 13 tahun ada terus ya itu Ada Dan selalu soul out Selalu Alhamdulillah soul out Apa yang membuat kok bisa Itu show nya gimana sih kok bisa langsung soul out Karena ya menurut aku karena member JKT itu Nge gate keeping ya bahasanya Mereka tuh ya istilahnya Cewek-cewek yang polos gitu Merti gak sih gak ngerokok gak pacaran gak minum Pergaulannya Dia asli juga dong Aslinya juga gitu ya Ya aslinya juga gitu kok Aslinya gitu juga Jadi ya banyak fans-fans loyal dan loyal yang pengen ngedukung member Ada yang karena emang jago nyanyi Jago dance Ada juga yang jago fans service Ya menurut aku Setiap member JKT48 punya value nya masing-masing Yang pantas buat didukung itu sih Gak cuma karena mereka model cantik doang Tapi mereka tuh jago nari, jago dance, fans service Dan mereka menurut aku dari umur muda Udah mandiri sih Jadi ya mereka layak buat didukung juga Betul Termasuk hasil ini energinya kan positif Positif Mungkin dari situ tadi Amin Hasil aku mau tanya Tapi itu show nya ini Aku penasaran Itu show nya itu template gitu doang Apa gonta ganti tiap harinya Jadi sekarang JKT itu kalau gak salah ada 4 set list Itu isinya 16 lagu dan ada 16 blocking Dan member tuh harus belajar lebih dari 1 blocking Dulu aku tuh sempet belajar 6 blocking Jadi misalnya nih Kalo blocking 1 Di intro di kanan Line 1 Kalo blocking 2 Intro di kiri line 1 Dan itu kita harus ngafalin 16 lagu Dengan blocking yang berbeda-beda gitu Wow Ceren 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 Itu kalau orang gak pinter Dapet block terus ya Kalo ini 1 Block Beda block ya Beda block ya Untuk orangnya pinter Jadi bisa menyesuaikan Makanya member JKT itu sebenarnya pinter-pinter Iya Makanya aku gak setuju kalo misalnya Watang bilang member JKT mode cantik doang Enggak Enggak Rata-rata cerdas-cerdas ya Iya Rata-rata cerdas-cerdas Bisa ada di dalam situ juga butuh kecerdasan kan Betul Kalo bisa jadi member itu apa? Ada daftarnya castingnya atau apa gitu Kalo aku dulu aku atlet cheers Emang Banci tampil ya Emang suka tampil gitu Gak bisa liat orang ngumpul Pengen jadi hotspot terus Pengen jadi hotspot Pengen jadi hotspot Jangan ke cafe gitu dia Ada orang nge-main ML ya Dia pasti tiba-tiba gitu Gitu ya Tapi Poin Poin Gak banyak poin mu hari ini Aku Seru Seru Tapi penasaran aku sebelum di JKT 48 Yang kamu kategorikan Banci tampil tuh yang kayak gimana dulu Yang kalo misalnya aku Aku karena SD Cheers Emang dulu tuh diajarinnya Beda ekspresinya Kayak A-I-U-E-O Harus gitu Dia ajarin? Dia ajarin dulu di Cheers Jadi emang pengennya Spotlight tengah mulut Terus kalo misalnya ada lomba pengennya yang paling cetar gitu Nah itu tipsnya biar terlihat cetar itu gimana? Apa yang lain? Bawa serupa Kamu beda sendiri Kalo mau cetar dia waktu ngenat sebuah mercon Itu lebih cetar ya Cetar Cetar Beda ya beda ya Gimana tuh? Kalo misalnya aku tuh pas di Cheers dulu yang penting diajarinnya Confident Confident Percaya diri tapi gak boleh overconfident Nah itu Kita hidup tuh aku kan Cheers itu emang tim ya Jadi menurut aku walaupun kita confident tapi kita gak boleh overconfident Karena disana tuh kita juga harus nyeimbangin sesama tim Begitu juga kalo misalnya sekarang walaupun aku udah ada gak sama tim Tapi kan kaya kakak itu kan jatohnya tetep tekan kan Jadi ya walaupun aku confident tapi aku gak boleh overconfident Karena aku juga harus nyeimbangin orang-orang di sekitar aku Wih Karena kita tuh dari latar belakangnya sangat jauh berbeda Kalo kamu kan dari kecil udah biasa pede gitu Aku agak kurang sih Gimana? Gimana? Gimana tiba-tiba? Tiba-tiba Tiba-tiba Sponsorin Oh, ada ini ya Ada air Cyrus Bertahun nih gitu Betul Saya bayar ini untuk dua botol empat ribu Saya ada bayar Boleh misalkan minum Agun, gak boleh sembarangan orangnya kalau udah biasa entertain ya dia tuh tau sponsor tau dia gak mau begini gak mau dia gini pegangnya disini ya aku doain semoga ini belum dapat sponsor ya aku doain semoga orang lagi podcast bisa cepat dapat sponsor amin 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 makasih ya biasanya doamu itu manjur gitu dan cara minumnya juga anggun mas Yon itu tau situasi tadi kan dia ngomong tau gak boleh nyuri spotlight atau apa kalau orang ngaporkan disini ada kelek ada bunyinya tapi kita ini sel karena ini acara baru kan kita kan meriset meriset asel itu pernah di youtube mana aja ada di bank emal ada di bank boris ada juga di sama lagi mas lagi di tema dan kita akan membuat ini konten viewer terbaik yang ada aselnya ya betul karena yang lain tuh 90.125 sama 250.000 kita udah reset asel betul ya tolong dibantu podcast ini minimal 500.000 betul kita kita akan membuat viewers ini 500.000 yang ada asel ya betul lompat dari mau gitu lompat dari mau ambil ngomong I want you atau depan lagi nih kemarin udah salto-saltoan udah asalnya udah ya ya dihujat tapi oh pernah? pernah kamu cakap pernah dihujat ya? pernah dong dimana itu sel? ya adalah gak usah dibahas lah itu lah itu masa lalu rekomendasi bang rekomendasi bang rekomendasi oh di teo tapi kan acaranya udah bungkus terus caramu menghadapi hujatan itu apa? kena mental pernah gak sih kayak baca anj** soalnya kalau aku kayak gitu omong kosong coba kamu rasin jadi aku kamu gimana? kalau kamu gimana? pernah sih tapi kayak prinsip aku di entertain adalah what doesn't kill you make you stronger yang artinya yang artinya yang artinya bahasa inggris kepalaku meledak jadi apa yang tidak membunuhmu itulah yang membuat kamu menjadi lebih kuat gitu apa tuh sekali lagi maaf apa yang apa yang tidak membunuhmu itu yang membuatmu jadi lebih kuat maksudnya apa dia jadi misalnya kayak pertama aku udah pernah ada di fase kena mental nih pernah? pernah? setelah itu kalau misalnya ada hal yang buat kena mental lagi ya aku ngerasa itu udah menjadi hal yang biasa oh udah pernah? udah punya pengalamannya? tapi pas awal-awal dihujat ya ya lemes ya? ya lemes kosian banget kadang-kadang tuh buat temen-temen di rumah ya mereka mungkin cukup gampang hanya lewat handphone gitu ngetik gitu-gitu dia gak tau perasaan kita kita yang dihujat ini kita punya keluarga kita punya orang tua gitu kasihan banget jadi bijak gitu sok menenangkan jadi bijak gitu ya sok menenangkan soalnya kamu gak banyak dihujat ini semua dari awal disini aku diserat tapi biasa karena itu emang biar bertumbuh bener-bener tapi kadang aku tuh suka prihatin ya sama orang yang suka ngehujat karena aku tuh sama orang tua aku diajarin karakter kita saat ini adalah lima orang terdekat dari kita iya-iya kamu lingkunganmu membentuk 10-5 tahun kamu ke depan bro kalau gak perlu lurus-lurus bisa kalau humor agak pusing jadi aku sama orang tua aku tuh seudah jalan pilih lah orang yang bisa membentuk karakter kamu menjadi lebih baik gitu jadi lima orang terdekat itu adalah orang yang bisa membentuk diri kita itu adalah bawaan kita sekarang dan menurut aku orang yang hujat mungkin dia juga dapet lingkungan yang gak sebetuntung kita gitu mungkin mungkin lingkungannya itu saling hujat satu sama lain iya itu dia makanya aku tuh gak pernah ngejut juga orang yang jahat sama aku karena kita gak tau siapa tau di lingkungan dia di lingkungin sama orang-orang yang gak bisa full support dia atau kayak gak se-happy kita jadi ya kalau misalnya ada orang yang hujat aku mikirnya mungkin dia gak sebetuntung kita tapi ini mas Johan menurutku itu hujatanku gak selamanya salah itu salah satunya juga untuk membuat kita bertumbuh misalnya disini ada yang menghujat aku kayak misalnya kurang memang aku merasa aku kurang kurang perform dan itu membuat aku nanti akan bertumbuh pelan-pelan tapi aku berterima kasih dengan adanya hujatan itu yang malah bahaya yang pujian ngeri dipuji tuh puji-pujian betul kebanyakan ini ya kebanyakan iya-iya aja gitu maka ada dua hal ada dua hal yang satu kritik yang satu hujatan betul-betul kalau yang kritik itu membuat kita tumbuh kalau hujatan membuat kita tumbang mental kena kalau kritik ayo lopre lebih semangat lagi berkritik kalau misalnya iya rasa asik apa itu gak ada kritiknya membangun ini bikin kena mental doang nih tapi kamu kekeren asal maksudnya baru 19 tahun ya iya aku 19 tahun pemikiranmu udah dewasa sekali justru karena belum terlalu dewasa belum santai hidup mas loh alhamdulillah alhamdulillah 23 lah momat-mumatnya ya janganlah 25 lah nawar kenapa nawar tapi-tapi setuju tadi yang dibilang sama Ansel yang lima orang ya berarti kan sebagai kita orang kita harus memilih lima orang terdekat cita jangan sembarangan kan kita bisa gak nongkrong tiap hari biar kami ceria terus biar kami tetap ini ya happy gitu karena trum energi kamu tuh betul betul kabarin aja kamu nongkrong dimana tak samperin oke oke dia seringnya nongkrong ntar tapi kamu yang bayar ya yang ada aku yang ikut ini kakak kakak nanti balik kasian akunya loh jadi bukan yang kita ikut dia dia yang ikut kita jangan lah jangan tapi gak apa-apa nanti kamu bisa makin lucu kalau ikut dia gitu tapi kamu sering nongkrong sama Ali Privelino gitu sering ya oi lihat apa kawan kita sepemikiran kan satu projek yang materi satu projek sama sel dan konon katanya kasih tau sel apa sih apa sih jangan gitu umurnya sama loh mas Yon umurnya sama satu series kan biasanya kita ketemukan dalam projek misalnya meeting atau reading ini kok kayaknya intim ya betul karena kan kalau syuting itu kan capek ya seharian dan komik itu punya kebiasaan menghibur di scene betul menjaga mood talent gimana tentang eh kenapa sih ya ini gak ada di ini loh ditempak loh pertanyaannya ya kan udah gak di member lagi boleh dong pacaran beneran beneran sama waktu itu loh sama itu beneran waktu member kan gak gak waktu member kan memang belum boleh ya sekarang kan udah lulus enggak jadi gini aku tuh di kematian projek serius kematian aku ada build up to men sama Alie eh kenapa sih jawabnya tuh kayak tadi tadi kayaknya gini oh iya iya sekarang kayak hmm build up romance iya buat up to men tapi di projek itu doang setelah itunya ya ya temenan kayak biasa aja sahabatan lah ya tapi kan susah ngelepas itu karakternya kalau udah di build up gini kan aduh 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 apalagi Aliep juga imut loh mas Yon iya kecil-kecil bunder gitu itu mah buat yang gak professional kan professional aja sama Aliep tapi dia lucu ya lucu lucu itu angkatanku di suci one egg iya satu season sama dia sahabatan-sahabatan sama Aliep tapi sekarang udah punya pacar belum? nah pas lo lip eh tiba-tiba gitu ya langsung ya kriteria deh kriteria deh kriteria aku tuh yang sporty aliep banget tuh aliep bumbu aku yang sporty yang sabar terus yang sholat lima waktu juga terus yang baik oh ada temen saya merbot siapa itu lah tapi kalau untuk sosok yang kamu jelaskan tadi sporty sholat terus sabar kalau di karakter masuk bukan karakter di sosok artis Indonesia siapa kira-kira? artis Indonesia nopeng-nopian sporty banget tuh gak usah sportinya sholatnya dulu deh itu ya gak sholat ya dia sholat 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 kaya Chris Pratt siapa itu? yang yang jadi ini yang jadi yang jadi Star Wars Star Wars oh yang itu yang buat Galaxy itu sholat ternyata ya keren keren fisiknya 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 oh fisiknya fisiknya sorry 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 lupa nambahin tadi fisiknya ya soleh dia soleh tapi asal kita akan memberikan sesuatu yang tidak kamu dapatkan di konten-konten lain apa tuh? karena disini kita akan membacakan perimbuan mu sel betul nah disini kita akan membuat asal lebih mengenal dirinya dengan perimbuan-perimbuan ini nih tetap relevan sepanjang masa oke 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 saya mau nanya apakah pernah mimpi sesuatu yang masih diingat? aku pernah mimpi yang aneh-aneh sih kayak kodam gitu-gitu aku pernah iya aku pernah mimpi kamu sering cek kodam di tiktok? iya itu kayak ada kayak sedal jepit basah terus kayak ting-keting gitu-gitu kayak aneh kan orang-orang tiktok jaman sekarang aku tuh dulu pernah mimpi didatengin monyet terus aku digigit monyet kan kalau misalnya Peter Patrick kan digigit laba-laba jadi spiderman gitu kan aku mimpi digigit kodam aku monyet terus aku jadi monyet maafin aku ya emang emang ceruta ceruta dia ceruta perimbun tuh apa perimbun? ilmu ramal-melramal tuh kalau dari google oh sama betul waweton itu kayak shio oh shio yang di jawa ya iya aku tuh pernah ngalaminnya ini malam satu suruh kalau jawa jawa itu ngalaminnya gimana? aku waktu itu di pertengahan julie aku waktu itu lagi sama Alif tuh iya gak sabar dulu sabar dulu santai aja kali iya jadi itu waktu itu lagi lagi malam satu suruh terus karena di waktu jawa aku bilang kayak Lip kenapa ya kok badan gue kayak gak enak terus pas banget setiap bulan julie badan gue tuh dari tahun ke tahun tuh anget terus pusing-pusing meriang terus flu gak jelas iya soalnya hari ini lagi malam satu suruh biasanya tuh kalau malam satu suruh kita tuh kayak dapetin tabut tuai gitu kayak misalnya kita selama setahun belakangan itu suka ngomong kasar biasanya seriawan atau apa terus aku tuh setiap malam satu suruh badan aku tuh gak enak padahal aku gak mau percaya gitu pas kamu badan gak enak apa yang dilakukan Alif waktu itu? apa jadi ngegoreng apa sama Alif sih? pasti Alif kami sama Alif informasi yang kita dapat tadi kamu lagi bersama Alif oh iya tapi itu karena di otak jawa maksudnya oh nyanyanya sama Alif iya nanya sama Alif tapi abis nanya nah abisannya ini apa sih ini apa sih nanti jadi digoreng-goreng gini sih kan nanya doang ini ma karena berhubungan tadi mimpinya pernah digigit sama monyet arti daripada digigit monyet bener-bener monyet monyet warnanya apa? siapa tau siapa tau kayak blonde gitu sih kayak agak putih-putih coklat gitu loh suatu si lucu monyet blonde arti bermimpi digigit monyet blonde ada 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 bermakna banyak orang yang senang dan suka bohong bohong coba bener banyak orang yang senang dan suka auramu memang bagus sel gimana sih kak? bohong ya loh ya Allah ya Allah oh iya bener-bener binatang ada disitu oh iya banyak orang yang senang suka makanya kamu agak hati-hati iya toh jangankan orang ya binatang aja suka gigit kamu ya Allah apalagi orang berbentuk monyet begitu loh dan kalau mimpi hamil hamil pernah kamu? pernah mimpi punya anak serius? iya anak cewek nah kalau aku mimpi bikinnya nah dia mimpinya dia mimpi bikinnya itu di toilet efek iya enggak 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 ya enggak kalau di toilet itu enggak mimpi memang bener nyambung loh tadi penasaran ya kita itu kalau di cowok ada banget istilah mimpi basah betul ya itu yang terjadi gitu nah kalau di cewek itu pernah enggak sih ngalamin mimpi kayak gitu? enggak sih langsung punya anaknya ya? iya biasanya kayak kalau misalnya cewek seringnya mimpi hamil atau punya anak sih kaget enggak sih kamu pas mimpi punya anak dulu dulu iya kan kayak kayak Mariam kan juga gitu iya enggak punya suami iya sih tapi maksudku secara psikologis kaget enggak gitu kayak eh aku hamil kaget kaget kayak eh kok tiba-tiba punya anak terus tiba-tiba punya anak cewek tapi aku seringnya mimpi anak cewek loh itu ada pertimbangannya enggak? kenapa cowok kalau mimpi itu mimpi basah kalau cewek hamilnya apakah ini bersekinambungan? nah itu bikinnya di kami hamilnya di kamu kan emang salah gitu ya? ini harus dicek dulu nih harus dicek dulu biar enggak salah ya biar enggak salah karena ini tuh berhubungan sama adat istiadat enggak ya? serius ya? ini serius ya? ini lagi serius? enggak makanya dicek karena itu yang perimbun-perimbun ya ini kan berdasarkan satu sumber kita pengen cari tahu tapi ada sumber lain sumber lain? iya sambil mencari Mas Hacong aku juga sudah mengumpulkan fakta-fakta unik fakta-fakta soal siapa nanya? asel gila loh udah sengaja kok bisa lu belum tahu makanya? bercanda lah asel asel bercanda asel apa tuh? ini ada nih asel itu punya kucing namanya autum autum? ini ngaco banget dari mana sih sumbernya? sumbernya salah berarti? salah? oh sorry ini punya eca maaf oh nguliknya eca enggak bercanda asel ini asel itu dulunya pernah punya cita-cita pengen jadi pramugari betul itu betul banget itu 1000% betul kenapa kamu tiba-tiba pengen jadi pramugari? apakah apa Mas Wan? apakah pengen punya jam terbang tinggi? aku pengen jadi pramugari karena pas aku naik pesawat pas kecil they are really nice kayak gak bisa masing baik banget terus aku dulu di maskapai suatu maskapai itu tuh kalau anak kecil suka dikasih boneka badak iya sama pramugarinya sama pramugarinya dari sini kita tahu kamu kecil udah kaya ya kecilnya udah naik pesawat karena kita jarang ya dapat boneka badak ya dapat akwa itu kalaupun naiknya jauh gitu jadi kan dikasih terus aku jadi kaya oh mereka baik banget mereka baik jadi aku mau jadi pramugari pas kecil pas kecil sampai umur? sampai umur 19 kemarin aku juga habis selesai shooting film tentang pramugari wedeh akhirnya terwujud di akhirnya terwujud di film ya di film tapi gak apa-apa nah sebentar ini masih menunggu perimbangnya iya kalau bisa 02 kalau bisa apa? apa? oh ini coba ya kita baca ya coba coba arti mimpi punya anak perempuan oke arti mimpi punya anak perempuan adalah bertanda baik dalam kepercayaan jawa memiliki perempuan berarti akan memperoleh jalan rezeki yang besar amin amin ya Allah punya anak perempuan dikaitkan dengan kejayaan dan kekayaan yang melimpah amin 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 baik-baik ya ya karena cocok banget sama track recordmu kamu kan pernah tos dalam satu show kamu mendapat saweran terbanyak gitu itu cocok banget nyambung masih nyambung nyambung iya bener-bener bener-bener berapa totalnya 377 juta? iya emang iya totalnya? iya iya sih kayaknya harusnya segituan ya wah umur berapa punya duit segitu tuh? itu kayaknya 16 tahun deh 16 tahun kamu dapat saweran nah itu kamu bagi-bagi apa untukmu sendiri tuh? pasti 2,5 persennya di iniin dong untuk zakat iya untuk zakat sih bahasanya bukan zakat tapi apa ya? sedekah juga bukan sedekah ya intinya buat atas rasa bersyukur aja gitu loh 16 tahun dapat itu kamu buat apa itu uangnya? itu waktu buat renop rumah oh langsung renop ya nah di telahon mah ada tulisan JKT48 waduh cinta mati banget tuh kalau ini itu cinta mati banget ya gimana-mana soalnya kemarin Levi menaksumasi dapet uang tau pelafahnya dikasih tulisan so much ya ampun dan kita juga di perimbunan ini sel gak cuman dari mimpi dari fisik juga kita bisa melihat karakteristiknya iya cuman liat lidahnya kurang keliatan 2 kali kamu yang pengen itu kalau itu woi lagi sentai kawan kalian pasti pengen liat lidah hasil tanpa sensor kan kawan kalau pengen liat ketik editor ganteng di kolom komentar aku kasih waktu 10 detik buat kalian komen mana nih? kok belum pada komen? nah gitu dong lanjut ya eh bentar kayanya ada yang kurang deh aku mau nanya aku mau nanya seolah kali ini penyakitnya panas dalam bukan gitu bukan kesehatan bukan kesehatan bukan kesehatan ini lidah biasa aja keperibadian berdasarkan lidah panjang dan lancip terkadang sering mengatakan apapun yang pertama kali muncul dalam pikirannya keceplosan dan sering jadi omongan bener banget tau gak? aku pernah patah banget tapi ini aku ceritain disini aja aku gak pernah ngebayas cinta-cintaan jadi tapi waktu itu kayak aku pernah lagi deket sama orang-orang terus tiba-tiba aku tuh gak tau aku keceplosan lagi ngobrol-ngobrol aku kesebut nama orang yang pernah aku deket misalnya kakak nopet kakak aku lagi ngobrol sama kakak jangan gitu yon aku gitu salah gini oh kamu nganggap ini yono tapi aku tuh kayak di otak aku tuh nopet gitu tapi aku kayak jangan gitu yon terus aku kayak melanjutkan hidup biasa terus dia kayak yon siapa? dan aku tuh sering banget kayak gitu berarti apa yang ada di depan matamu ini beda sama ada di pikiranmu iya tapi bukannya aku gamon ya tapi pada saat itu aku tuh kayak gak tau keceplosan aja gitu terus caramu untuk memperbaiki gimana kayak misalnya jangan gitu yon kayaknya di sana aku kayak gitu aku dia salah deh kayaknya salah dia kayak eh kok yon si masa pet kamu udah sepon coba memperbaiki ya enggak kamu tinggal nyalonong gitu ya awalnya mau kayak gitu tapi kan kayak dikita gila ya kalau gitu ya tapi pas abis dia ngomong eh sorry-sorry kok yon si pet terus dia enggak ngomong gini nih bila biar sendiri enggak 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 tapi itu penting itu nginget nama orang itu penting karena aku dulu pernah diajak salah satu ini apa seniorku tuh kerja tuh dia apa semua nama kru-kru-kru nah itu itu untuk di dunia kerja penting ya mas yon ya betul mengaklakkan diri sama orang benar nah kita itu sama aku gampang lupa nama orang nama aku siapa? asel oh iya adeknya Pertamina enggak dong sel batang kepalanya batang kepalanya poin terus dia poin terus terima kasih makasih banyak ya kak makasih udah menolong kami ya ya Allah ini salah satu obrolan terseru sih menurutku sih betul 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 asel banyak banget yang bisa kita dapat salah satunya adalah yang membentuk kita adalah lima orang terdekat kita saat ini semoga karirmu makin melesat ya amin kak makasih dari cheerleader JKT sekarang aktris nanti bisa top global artis dunia amin jadi wakil anggota DPR jangan 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 dulu nanti nomor 30 aja tapi tebak-tebakan nih sel menurutmu episode ini fiusnya berapa? aduh pressure nih enggak apa-apa ya minimal 100 ribu lah 200 ribu lah itu terlalu kecil untuk kami itu pasti itu kalau itu pasti ya itu kan kamu sombong dulu segitulah minimal ya minimal 200 ya angka pastinya aku ya 500 ribu ini 500 ribu ya amin kukerahkan 5 HP ku steaming 24 jam ya untuk teman-teman ini apa pecinta JKT monggo kalau mau nonton asel bisa di sini terima kasih apa-apa maaf 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 apa tadi aku ngerasa bersalah aku ngerasa bersalah maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya jadi ini mas makasih asel ya makasih banyak ya kan semoga hari yang lebih mantap lagi amin 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 sampai juga teman-teman jangan lupa share dan komen konten ini supaya kami tetap bertahan terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya Jumat depan asol dadah podcast senior itu close the door podcast gempita vincent dan desa podcast jenaka pasti pwk sering trending pribik rariti sudah takut juga percaya tapi ingatlah kalian semua olp datang semua tumbang Terima kasih.